SMP? SMP? Itu udah punya pacang langsung? Udah Berarti lu dari kecil udah ganteng ya? Gua nanya dulu dong apaan itu DP nya Pak saya itu kontrak pak di multi gak bisa Gua belakangan Kamu liat dulu deh pas gua buka duitnya Gila banyak banget duit Itu duit cash dia bawa? Dan kebetulan Aku belum turun Dia ambil pulpennya di tanah-tanah Dia ambil pulpennya di tanah-tanah Dia ambil pulpennya di tanah-tanah Dia demi Allah nih Demi Allah demi Rasulullah Gua bilang Pak bapak produsernya Iya saya Gua langsung Gua langsung Orlando Jau keinen Tidak Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum! Ya Allah! Postnya kaget, Shay, ya kan? Nah, ini dia teman Erin semua... Di pertamu spesial yang gue maksud... Yaitu... Kak Coki Andriano! Teman-teman Andriano! Akhirnya, gue juga ketemu lagi sama bos Erin ya Sama lah, sama lah Udah bos banget Enggak dong Eh, kalo lagi gue produser bos, ininya bukan Gimana sih? Harusnya bedain kayak gitu Tapi kan ngepe, ada imbasnya gitu Walaupun suaminya produser, ada imbasnya dong Duit suami kan duit istri Duit istri! Bukan duit suami, gue istri Coki! Tapi Coki ini kan sekarang juga sukses lah Coki mau jadi produser juga ya? Insya Allah Insya Allah Semoga bisa kerja bareng sama suaminya bos Erin Oh iya, jadi sering ketemu lagi deh sama Coki Iya Nah Coki, konten gue namanya Flashback 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 Ya oke, Flashback Jadi berarti harus cerita dari mas-mas orangmu yang jauh gitu Betul Flashback kan ceritanya Betul Oke, pertanyaan pertama Lo lahir di mana? Tanggal berapa? Tahun berapa? Masa gue mesti sebutin Sebutin dong Tahunnya ga usah deh? Tahunnya ga usah? Tahunnya ga usah ya Tahunnya ga usah ya Tahunnya ga usah Lahir di Jakarta Tahun ga usah Tanggal? Tanggal 28 Bulan? Bulan Maret Oh gitu, 28 Maret Bulan Maret Lahirnya di Jakarta Coki ini asli orang mana? Asli orang pada Orang pada Oke Sapa dulu? Sapa dulu teman Erim Teman-teman yang... Teman Erim? Teman Erim semua Teman Denta Buana Teman Denta Buana Pake bahasa Padang? Oke, tuh permintaan Apa kabar? Apa kabar? Gue susah nih Gue ketahui banget jadi Coki Iya Gue biasa manggil dia Iya Yang panggil nama asli ya Nama asli Dia tau nama asli Cuma dia tau nama asli gua Sama mamanya Coki bukan nama asli? Bukan nama asli Bukan Lu siapa nama aslinya? Ada nama aslinya Jangan dong Tapi gapapa parah disebut nama asli gua Bener, seriusan nih Seriusan Boleh Boleh Asli, lu ikhlas Jangan dulu Nanti, biar lu penasaran dulu Nanti tunggu episode selanjutnya Gak tau nama asli gua Apa namanya? Cok Ya Terus apa lagi sih? Tadi kita sampai kemana sih? Nanya apa? Nama Asal Terus kecilnya tuh gimana? Kecilnya Bandol, Kak Kecilnya sama kayak Pindle lah Bandol banget, ga bisa diem Ga bisa diem ya Terus jahil juga sih Jahil? Bangor Tapi ya nakalnya ya nakal-nakal begitu deh Nakal anak kecil Nakal anak kecil Terus dari kecil tuh ada bakat ke dunia artis atau model gitu kan? Enggak, justru pengen tau ga? Kenapa? Cita-cita gua waktu kecil Kan gua waktu kecil itu kan suka main mobil-mobilan tertekan gitu Bus gitu kan, tertekan gitu Nah, tau ga cita-cita gua waktu kecil nih? Apa? Gua pengen jadi supir truck dimana sih? Ya ampun Bener kan? Cita-cita gua tak usah-usah ya? Iya, bener Cita-cita aja pengen jadi supir truck bukan jadi pilot Karena gua tuh hobi mobil-mobil gede itu kayak mobil pasir gitu Walaupun kecil tarik, pake tali gitu Terus setelah lu sekolah, lu sekolah di Jakarta semua atau sempet sekolah dimana gitu tak? Jakarta, ya kan kena lah ya Sempet dioper ke Sumatera karena nanti nakal Dioper ke Sumatera Tapi ga bertahan lama disitu dioper lagi kesini Jadi emang hidup gua tuh penuh perjalanan gitu loh Gua karena saking sebenernya ya gua di rumah tuh ga nakal, ga malah di sekolahan gitu Jadi akhirnya dikeluarin dari sekolahan Oh iya? Tempet dikeluarin Nakalnya itu karena berantem doang, mana berantem Oh iya, hobi ya? Kalo itu bukan nakal, eh maksudnya bukan ini ya, emang hobi loh berantem Bukan, jadi gini loh Mungkin dulu itu sebenernya gua tuh ga cari ribut tadi Waktu di sekolahan itu ga cari ribut Jadi pada saat gua misalnya nih di sekolahan Misalnya old yang paling cantik Oh masalah itu, gila Dari kecil dari umur berapa tuh coba? SMP Berarti pertama kali pacaran tuh umur berapa sih? SMP SMP? Itu udah pilih pacar langsung? Udah Berarti lu dari kecil udah ganteng ya? Jangan keger ya? Jangan keger ya? Jangan keger Nah, jadi banyak tuh cowok-cowok yang miri sama gua Akhirnya gua dikroyok Gua ga terima dikroyok Gua tungguin lupas pulang sekolah gua gebukin lagi Nah, kalo kepala sekolah kan liatnya pas gua yang gebukin orang yang gua digubukin gua ga nadu, ga ngomong apa-apa Jadi pokoknya lu ke gapnya pas gua lagi gebukin orang aja ya kan? Jadi lu yang salah Ya, lu yang salah Keluarin, pulang sekolah Terus nanti begitu lagi, lu kan ga ada kapoknya orang nyonya kan? Begitu lagi, maksudnya ya dioper ke Sumatera, akhirnya dioper ke sini Terus lu kan ikut cover boy tahun 96 ya? 96? 99 96? 99, 96 itu Rijal Maimin Oh, lebih tua lagi ya? 99 tadi sangkatan lu gue dong? Iya, sama veteran Oh, tahun 99? Terus kenapa lu kan jiwanya berantem? Terus kenapa lu memilih ikut jadi model? Nah, itu ada ceritanya juga Mana tuh? Pada saat gua ngomong, dulu kan blok M tuh udah top banget ya dulu Itu tempat gaul banget ya? Iya, ngomong di blok M ya kan? Terus ada yang nawarin, masih cover boy aja Mungkin lah basic gua ga ada di situ ya kan? Maka gua ga ngerasa gua tuh ga terurus maksudnya Gua ga berpenampilan yang gua ngurus gitu Gua seleboran deh orang lain pokoknya Tapi dari lu kecil itu udah banyak yang bilang lu ganteng banyak? Iya banyak, tapi gua ga nyadar Oh, jadi lu merasa biasa aja dari gua gitu? Biasa aja Nah, terus ya ditawar cover boy akhirnya juga cover boy Nah, di cover boy pun kena hantar gua bikin kesalahan juga Apasih gua menang Terus akhirnya siapa yang ngeri ngantuk? Audi kan? Cowoknya? Iya, Audi Oh, namanya Audi Audi, terus juara 2-nya, aduh gua tumpang Nah, si Petra udah skete walk, nah gua tuh pas di karantina kan? Apa lagi sih, coki? Sama cover girl, kan di karantina kan di hotel Ibis tuh Iya kan? Nah, nama cover girl sebang Itu lagi biasanya? Gua masuk ke kamarnya? Bukan, maksud gua cover girl yang seangkatan lu atau senior? Seangkatan, pas di karantina bareng gua masuklah ke kamarnya Ketawan Lagi nonton itu ya? Enggak lah, lagi nonton lu sebenarnya cuma bikin kesalahan deh Ketawan, yaudah Terus di disqualifikasi atau engga? Cuman emang lu ga kesempatan aja gitu? Kamar ku itu udah diinfoin, yang juara-juara itu udah diinfoin Gua udah diinfoin Juara berapa lu? Satu Terus gara-gara kasus itu, akhirnya malah ngemenang sama sekali? Ga menang, malah finalis doang gua akhirnya Setelah dari cover boy itu, berarti lu sempet dong ngisi acara aneka yes? Ya Tepet ga nari-nari yang gitu kan? Nari-nari, senyum 4 jari, sama petir Lu ikut ga dibayar berapa dulu? 150 ribu 150 ribu? Ya ampun Tapi pada saat itu udah... Pasti dibayarnya segitu kan? Iya, tapi gua ga pernah mau ikut Ga pernah mau ikut? Karena emang kan, maksudnya dari sebelum gua masuk cover girl itu kan Eh forget, forget kan gua udah syuting kan? Iya, kenyanyi cilik M Ember, bukan IT Terus akhirnya lu syuting? Syuting, syuting awal itu di motivation Banyak deh tuh seberas, seberapa Itu bukan motif pak Seharus persen-persenakan itu indosiar pak Bukan Multifesion Emang iya? Iya, PH-nya Sarah Mbak Yul Oh iya, maaf-maaf Kamu masih kecil Erick Iya Kita ketemunya dulu di multi Iya bener Ingat ga? Bukan di gentah loh Iya Jadi teman Erick semua Iya Teman Erick semua, jadi pertemuan gua sama Coki ini bukan di gentah Bukan di gentah Kita kenal itu di multifesion Iya Sekarang gua yang ngomong ya Coki tuh dulu pendiem Setelah mati pendiem Udah mukanya Coki tuh dulu mukanya putih Kayak lobak yang kalo misalnya kayak Darah jalan tuh keliatan kali di muka dia gitu kan Main handphone aja, main handphone aja Gak ada tuh, sapa-sapa tuh gak ada Iya Angku, fai Angku Entah angku, entah jair Gua gatau Apa? Lagi sms-an, duluan jamannya sms-an Perempuan lagi pasti kan, urusannya Iya Baca, duarin, sms-an Sambil kan, lu ngapain Ini lagi syuting, belum tek-tek Bohong, bohong Dulu kan belum ada video call Belum ada video call Nah setelah syuting, gua lupa lu itu judul apa ya Coki? Makan ga makan mumpul Oh iya, makan ga makan mumpul Itu tadinya stripping harusnya ya Stripping harusnya Harusnya Nah habis itu, gua tuh masih dentah tuh cabut dari multi Iya Gua syuting Gua syuting Iya Masih syuting Masih Oh gitu Pas Erin cabut kalo ga salah tuh rompak lagi Rompak lagi Tapi lu masih ya Masih Masih Coki masih Terus akhirnya gua masuk dentah tuh Ga berapa lama gua masuk dentah Dicarilah peran cudawiran itu Gitu kan Iya Ya kan bener kan Nah Abis itu gua Sondi nge mama Ma, lu inget ga si Coki tuh? Gua orangnya begitu Cok Waktu di multi kan gua ga deket-deket banget Ga mau ngobrol aja ga pernah Cuman dalam hati gua Kayaknya nih orang kalo dipakein baju krosa cakep nih Gitu kan Karena pak Budi kan kriterinya harus yang ganteng Matanya bagus Ya itu kan Nah gitu Nah sekarang lu ceritain deh Gimana pertama kali Lu maksudnya Jadi awalnya masuk dentah Mamanya Erin sempet telepon Tapi lu mau ga main di dentah gua anak Main apa lu Itu Kolosal Aduh Ga bisa Maksudnya gua mikir dong Gila gua mesti itu capeknya setengah mampus kan Kan padahal lu udah punya pacar tuh Yang di kolosal juga sebelum itu Mulai Siapa? Hah? Siapa? Memain kawasan Jadi Harus gua sebutin Sebut lah Ini sial ya Ini sial aja ya Aldona Itu bukan sial Nama Hei Ternyata Lanjut Lanjut Ketemu nyok Apa nyok ada apa? Ya telepon Kolosal gini-gini Ini enak loh Ini pake stuntman Gini-gini Terus gua sih menghindar Awalnya gua menghindar Tunjuk aja Awalnya gua menghindar Terus dirayu Gak gue banget gitu ya Ya Terus dirayu sama mamanya Erin Ya bener ini Terus onernya enak Gini-gini Nah kalo bicara soal diri kan gua mikir Aduh oke juga nih ya Tapi gua masih belum nanggepin juga Maksudnya gua nanggepin Cuma kan masih ada kontrak gua di satu TH-nya Multi? Iya Kontrak gua masih panjang di situ Habis itu Kata tau mamah Erin ngomong apa ke produser Akhirnya produser Telepon gua Terus ajakin ketemu Langsung dibawain cek kaya? Enggak, awal datang nih gua tinggal nanti apa temen Ya kan? Di Erin ya Awal datang ga? Dia minta Gua ga mikir tuh produsen ga apa Gua mikir paling unit ya Ini saya dari mamanya Erin gini-gini Oh unit nih paling Ya kan? Dari mamanya Erin Berarti unit nih Yang ngelfonin, yang ngoling gitu Oh iya ya Gua iya ya itu doang Bisa ketemu engga? Gini-gini Oh bisa tapi nanti ya Kebetulan gua masih shooting kan? Di multi Nah gua masih setengah-setengah ga nganggepin lah Nah abis itu telpon lagi aja ketemuan Gua bilang gua kirim malamat gua di apartemen Gua tinggal di apartemen Metro Shooter Terus disamperin ke sana Gak tau aja ya? Pas pulang shooting gua capek banget kan? Baru ganti baju Baru ganti baju Carna Kalau mau pasang baju Ada yang Apa lo? Pencet bel kan? Gua intip dong Coba dapet pengen dan gua intipan gitu Gua intip Gua intip Siapain? Gua ga kenal Gua lantai Gua di SMS Ini dari mamanya Erin Saya udah di depan pintu Gua kaget gua Buset nih orang bener-bener dateng Ya Allah gua bilang Gua ga tau Gua bilang lalu ya gua bukain pintu Gua pikir unit nyatai dong Gua ga pake baju, pake celana Selebor lah itu ya? Ya selebor lah Namanya tinggal sendiri ya kan? Sendirinya apa berdua? Iya, mau pergi jelasin juga tadi Terus abis itu gua suruh masuk Gua suruh masuk, gua cuci muka, gua biarin di luang kamu Terus gua duduk ya Oh lu ga ajak ngomong? Engga, belum gua ajak ngomong, masuk aja Duduk-duduk, gua pikir unit Maksudnya gua sama unit itu sopan juga sih Karena gua ga kenal ya kan? Baru kenal di baratnya, baru untuk ketemu Terus gua suruh duduk, gua cuci muka Ya kenapa? Oh ini saya dari mamanya Erin Yang kamu udah diomongin sama Erin belum? Yang gua dimasukin ke Sinetrol Klossal Yang tidul anti-dharma gitu Udah sih pak, cuma saya bilang Gua bilang nih gua ada kontrak di Nurti Ga bisa kayaknya Serius katanya Kamu kok kontraknya ekslusif ga? Gua bilang nih unit kok kepo banget ya Mau tau kontraknya gimana gitu kan Abis itu judulnya juga masih jalan, masih tayang Jadi ga bisa gitu loh Gua bilang gitu ya Bisa liat contoh kontraknya Gua sanggin kesalnya Yaudah gua liatin dong Gua liatin tuh contoh kontrak gua Nih Oh ini ga kuat katanya Oh ini ga kuat, ini sebelah pihak Tapi saya ada ini loh Saya bilang Kan jam dulu ada DP kan Iya Di Nurti pun ada Udah ngambil juga DP disitu Oh ya udah besok kita ketemu lagi ya Udah dong Tapi emang unit yang nyamperin lu? Produser, tapi gua ga tau tuh produser Jadi itu sebenernya pak Budi? Pak Budi Cuman lu ga tau? Ga tau, gua ga tau Itu Ya gue cuek aja kan Abis itu datang lagi Minggu depannya datang lagi Gua bilang nih orang kok ini banget Ya mama Erin juga telepon Udah Coki main disini aja Enak kok disini ada Erin Gini Iya tante, cuma kan Saya masih syuting nih Ga bisa kayaknya gini Tapi ntar deh aku pikirin ya mami Bilang ke mama Erin begitu Terus besokannya datang lagi tuh Mbak Budi itu Produser itu Tapi gua ga tau tuh produser Gua liat lah ya orang ini lah Ya Allah ini mah apaan Eh coba dulu Dia pake baju apa? Lu masih inget ga? Maksudnya style ya? Style nya Style nya pake baju putih Pake tas hitam Kotak Taruh disini Iya Karena gua intip Kepalanya agak-agak botak-botak dikit Emang panjang Botak sininya panjang Ya keren lah pokoknya Ya keren banget deh si bapak itu Ini ya ciri khas ya ciri khas Cemeja putih Terus? Nah dateng lagi gua bilang Gua udah males ngomong nih ya Rin Gua udah males ngomong pokoknya Aduh nih orang Udah maksud Gua bilang dulu gua udah males ngomong ya Mas Mas Nih saya udah bawa contoh kontrak dari saya Lu set belum apa-apa gua bawa contoh kontrak Maksudnya apa? Ya kan dia bawa kantong plastik tuh Nah ini DP nya Duit? Gua nanya dulu dong apaan? Itu DP nya Pak saya itu kontrak pak di multi Gak bisa gua belakang Kamu liat dulu deh Mas gua buka duitnya Gila banyak banget duit Itu duit cash dia bawa? Dan kebetulan aku gua belum turun Hahaha Oh langsung hijau-hijau matah lo gitu ya Iya langsung kewarna balik Plastik kewarna Enggak Pake bukusan bang itu Oh iya Yang cokelat itu Coklat? Nah terus gua ngeliat Gua Ini sih 200 juta Lebih ini kayaknya Tahun? Hah? Tahun? Tahun berapa? Tahun itu Gede baru kuat Tahun berapa ya? Gede Gua di DP itu gede banget Lu kontrak sumur hidup kali ya? Makanya gua jelasin dulu nih Iya Ya kan? Itu duit cash Ya kan? Pak ini DPnya Suruh baca dong Karena gua udah ngeliat duit Tadi ya gua gak mau baca surat kontrak yang dia bikin Gua baca dong Iya Tapi padahal gua gak baca Aduh Alhamdulillah Itu surat tangan-tangan aja? Enggak Gua gak baca Pro-pro gua baca Itu Padahal gua gak Gak fokus gitu ya Gak fokus Udah ke duit aja Pas gua liat ini DPnya 350 juta Rin 350 juta Rin Gua di DP-in Serius 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 Harus 99 Enggak Ya 99 Tahun 2000an kan Akhir 99 Iya akhirnya Gila Itu sih Itu Sultan ya Terus 50 juta Gua di DP-in Disitunya Tapi gua hitung cash kan Enggak Segitu ya Iya Segitu Dalam hati gua Gua cuma ngeliat nominal aja sama honor Sebenernya gua kejebak juga bro Jadi pas gua hitung kembali lagi Emang sih honornya lebih gede dari multi sedikit Cuma hitungnya kan panjang Panjang Jadi kayak gede di depan Jadi bikin nominal aja dulu gitu ya Iya Nah terus gua tanya Pak Ini Saya suruh tanda tangan kan Gua suruh tanda tangan Langsung hari itu detik itu juga Iya Suruh tanda tangan Duitnya ambil Tapi kan ga sesuai dengan nominal ini pak Ini ceknya ada Dikasih lagi cek Wah 100 juta Pas 250 juta Sama cek 100 juta Gua bilang Alhamdulillah gua mimpi apa ya semalamnya Gua kayak mimpi gitu Apa Aduh Yaudah gua tanda tangan Yaudah pak Gini gua tanda tangan Lu ga mikir lagi ke multi gimana Udah ga ngerti lagi Udah gua Udah ada duit Numpur-numpur Dia bilang dia mau tanggung jawab kok Istilahnya kalo misalkan Gua bilang kan Kalo saya dituntut Saya tanggung jawab Katanya Oh yaudah Gitu Gua bilang ini orang Ngetang jawab aja Emang bosnya mau tanggung jawab Gitu Emang bosnya mau tanggung jawab gitu kan Jangan-jangan lu pikir itu Suruhan sama gua berarti kan Iya Unit Gua bilang Abis itu kan Udah dong gua tanda tangan Yang materi juga Ini tinggal tanda tangan produsernya Makasih ya Kata lu gitu Iya Pasti tanda tangan lagi Dia ambil pulpennya di tanda tangan Dia ambil pulpennya di tanda tangan Gitu Demi Allah Demi Allah Demi Rasulullah Gua bilang Pak, Bapak produsernya Iya Saya Gua Maaf ya Gua langsung minta maaf Gua bilang gitu Gua Gua jadi Maaf ya Maaf ya Gapapa Coki Katanya Ya kamu syuting Senin ya Langsung tuh Lu tanda tangan hari? Hari Minggu Senennya langsung syuting? Langsung Syuting Nah Terus Tau dong Gua dapet duit Tau gak sebanyak itu Selalu gua syuting di Muti Waktu itu Waktu itu ya Muti Gua gak pernah dapet duit Sebanyak itu Langsung Terus Gua bingung Ngetau ngapain Pertama Gua beli mobil langsung Beng Mobil biru itu? Iya Cash Mobilnya Gua beli mobil cash Tau gak? Mobil lu itu Harga berapa? Harga berapa? Waktu itu Mobil itu Harga 100 lebih Langsung lu cash-in? Cash-in Terus Gua Apa? Terus Maksudnya lu cash-in Langsung lu bawa itu mobil? Iya Karena lu hari Senin udah syuting dong Iya Lu harus keren dong Enggak Masih inden Oh masih inden Karena keluaran terbaru mobilnya Jadi tau gak Gua dari apartemen itu ya Di jemput Waktu itu ada jemputan Naik mobil unit Namanya Alec Itu yang jemput Alec itu ya Alec Bekut Bahasanya nih Bahasa crew Nama crewnya Nama kesayangan lah ya ceritanya Iya Jemput tuh apartemen Pake kijang doyok Kodong-kodong tuh Ngomong Ngomong Gua punya mobil juga Cuma mobil gua lagi bengkel Waktu itu Kali tuan tuh mobil Alec itu Iya Ada AC nya kan? Ada AC nya Itu mobil yang lain Unit yang lain itu gak ada AC nya Itu mobil timur dulu Rin Sama itu Sama honor gak turun-turun ya Jual Terus Apa ya Udah dapet itu Beli mobil baru dong Alhamdulillah Terus sisanya duitnya kemana tuh? Semuanya kemana tuh? Itulah Coki ya Oh ini dapet Emang orang ini boros banget Boros banget emang Terus? Ya Shooting Shooting Traktir temen-temen Iya kan Tapi kan Lu kan pendiem aslinya Nah pertama kali lu masuk Genta gitu gimana? Nah gua paling inget satu nih Pertama gua masuk Genta Orang yang paling gua inget Sampai sekarang tuh Namanya Rijal Muaymin Hmm Oh galak So galak sama gua dulu Hmm terus Bener bro Terus gimana? Nih Erin Belatang Eh pemain baru tuh Songong banget kayaknya Erin gua tuh bukan songong ya Emang pendiem kan Emang pendiem Dan muka lu kan kaku Maksudnya Iya gitu kan Iya cuek gitu loh Bukan somong sih Lu tuh gak langsung lu tonjok ya Biasanya kan lu panasnya dikit tonjok Abis tuh gua cuma ngeliat dong Jalan lagi Udah dong Shooting mulai dong Abis tuh Gua shooting Pulang shooting nih Kan pada ngumpul-ngumpul Gua kan masih Masih Anak baru ibaratnya ya Gua pengen Mau ngomong harus Gua awalin mau ngomong apa gitu Gua gak ngerti Lebih baik gua pulang aja deh Gitu lah kan Gua pikir deh Pengen nongkrong-nongkrong Udah dong Gua pulang Pas mau jalan ke mobil Dia bilang Eh Ini anak baru Songong amat Gak nyapa-nyapa katanya Terus Ngejel muayamin lagi nih Iya Itu ada Ada si Teddy Uncle waktu itu Iya Sekarang kita best friend Jal Iya bener Engga waktu awal masuk nih ceritanya Iya kan senior ceritanya Senior ceritanya kan Terus Gua samperin Lu ngomong apa Terus giniin sama Teddy Uncle Udah 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 Pulang aja bro Udah pulang Udah pulang Sempet gua balik Gua tanya Lu ngomong apa Sempet tanya gitu doang Terus hari kedua syuting Udah jadi temen akrab Semuanya Udah bergabung Lu ngalamin Pangandaran Ngalamin Ngalamin Yang pengandaran Tapi yang pertama Belom ya Pengandaran awal Banget gitu belum ya Belom Pengandaran awal itu Yang nemenin inisial tadi Itu syuting Oh Aldona tadi Jadi lu sebenernya udah tau dong Lokasi syuting Genta Buwana Terus kolosal Bukan Lokasinya gak tau Ya waktu Pangandaran tau Cuman Nemenin si Nemenin itu ruang Terus pasti di kamar doang Terus Kamar doang Terus gue mikir Gila cape banget sih Ini kolosal Keringetan Kayaknya begitu Kalau kita biasa syuting Di dalam ruangan AC Ya kan Tapi ternyata guys Enak syuting kolosal Gue jadi Jadi Ya Gue lebih milih syuting kolosal Sebenernya daripada syuting Lu masuk Genta langsung Pran Sudawirat kan Langsung Pran Sudawirat Nah berapa lama tuh Penyesuaian lu Mencari jati diri Si Pran Sudawirat ini Hmm Gak mungkin dong Lu kan anak baru Apalagi dari modern kan Lu pasti Nyari-nyari dulu dong Kebetulan Sutradara Almi Dharma itu kan Keren Ya Almarhum Dasri Ya kok Hari pertama emang gue kagok Hari kedua Hari ketiga gue udah lancar Karena dia Bisa mancing emosi Apa Cuma yang salah Sutradara jaman dulu Mulutnya Oh mulutnya Wah Kata-kata kotor Keluar Habis itu diajak bercanda lagi Ya Apa Ini kita dipermainkan Apa namanya Emosi kita Emosi ya Psikis kita Dimainkan sama dia Kadang gue kesel nih Sama sutradara ini Sampai gue marahnya tuh Bener-bener marah Lihat kan Peran Sudawirat kan Marahnya bener-bener marah Itu kesel sama sutradara Hahaha Tapi berarti Eee Ada gak sutradara yang Apa Yang Yang berjasa banget buat lu tuh Pertama Bang Dasri Almarhum Bang Dasri Makanya pas dia meninggal Gue orang yang paling gak bisa nahan air mata Datang semua Kita juga datang Kita waktu itu masih shooting ya Iya Masih shooting Datang Gue gak bisa nangis Sampai malam gue nangis juga Karena dia udah gue anggap sebagai orang tua gue Iya Dia bimbing Kita semua Dia ngarahin Dengan sabarnya Terus tau sendiri dong Erit Aku dulu shooting kayak gimana Nakal kan shooting Banget Gue tuh shooting dulu Oh no Nakal yang parah Ilang-ilangan Lu emang doyen cewek Ya kan Doyen clubbing Ya normal Iya doyen clubbing Terus Gak dateng shooting Itu emang udah biasa ya Karena ilang Iya Hilang Kalo lagi ngambek Misalkan Sini Saksi mata Saksi mata Sini Mama Erin Sini Sini Mama Nih Saksinya nih Saksinya Udah pusing ngurusin gue juga Jadi Maaf ya Mami Gue minta maaf gue ya sarannya Maaf ya Mami Kalau ini kayak acara tali kasih ya Ngirim mama Maaf-maafan Gak gue tuh udah banyak Apa bikin repot Mama Erin Karena setiap gue hilang Produser tuh pasti nanyanya ke mama Erin Mana nih Coki cowok Cariin gini ya mama ya Sampai akhirnya waktu dulu kan gue agak sedikit nakal Dicarin Bukan agak sedikit Coki Lu jangan merendah begitu Dicarin gitu maaf Dicarinnya tuh ke karaoke guys Tuh Biar mama Erin udah ngomong Iya oke Coki tuh dulu nakalnya gimana maaf Iya setiap nilang Pak Budi pagi-pagi Eh itu gimana Coki Gini 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 Pokoknya cari gak mau tau Sampai dapet ada dimana juga sulit Iya loh gila Pagi-pagi Pagi-pagi gue bangun tidur Ada yang suara orang nangis Wuhuu dia lagi Kenapa mas? Coki apa Revy? Coki Kadang-kadang Wuhuu siapa mas? Revy udah gitu Dua orang itu aja Dapet Ya jadi gue Tapi kan gue udah gila maaf barusan ya Ya lama ya Teman-teman Nyarinya kemana maaf? Larinya kemana? Nyarinya 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 macem-macem dia maaf Pokoknya ada ya Mangga besar ya Pertmana orde Cam menyendinan هو Dan info Pertanya Pertanya